Semakin dibuka Nasab Ba'alawi ini Semakin terkuat Kejanggalan dan kelemahannya Semakin ditelusuri Semakin masuk ke dalam Semakin banyak kejanggalan-kejanggalan Dan kekurangan-kekurangan Yang gak mungkin Sama dengan saya menyurati Cicit saya Yang akan lahir pada tahun 2150 Bisa kah? Yang gak masuk akal Ahmad Al-Abbah itu belum lahir Ayo bagaimana ini? Kok sudah mengatakan Bahwa puternanya Imam Ahmad Al-Abbah Itu ada dua Di antaranya yaitu Muhammad dan Abdullah atau Ubaidillah Kok berani ngkritik Seorang pakar nasab Yang ngkritik ini Habib Alawi Bin Tohir Al-Haddad sendiri Ini saya akan mengupas Kitab Yang dijadikan pegangan oleh Ba'alawi Dari kalangan Ulama Sunni Atau Ahlu Sunnah Wal Jamaah sendiri Yaitu Kitab Ar-Rawdul Jali Ini selalu dibuat pegangan oleh Rabbitu Alawiah Atau Bani Alawi Dan dijadikan sebagai Kujah utama Bahwa Nasab Bani Alawi Itu sohih Di antaranya adalah Menurut Syed Muhammad Murtaudullah Az-Zabiti Yang wafat tahun 1205 Atau abad 13 Tapi kitab ini Disandarkan pada abad ke 12 Perlu diketahui oleh Para pemirsa dan pendengar sekalian Bahwa Kitab Ar-Rawdul Jali ini Yang terakhirnya adalah Cetakan ketiga Cetakan yang kedua adalah Ar-Rawdul Jali ini Dan cetakan yang pertama Masih berbentuk manuskrip Di dalam kitab Cetakan yang ketiga ini Disertakan manuskripnya Nah Nama kitabnya pun Ada perbedaan Dengan cetakan yang kedua Darul Kinan Ini Darul Fatah Ar-Rawdul Jali Fi An-Sabi Ali Ba'Alawi Itu kalau yang Cetakan kedua Kalau yang cetakan ketiga ini Ar-Rawdul Jali Fi Nasabi Bani Alawi Fi Nasabi Bani Alawi Jadi ada Bani Israel Ada Bani Hasim Ada Bani Lutolib Ada Bani-Bani Ini Bani Alawi Yang menerangkan Tentang nasabnya Bani Alawi Atau keturunan Alwi Bin Ubaidillah Jangan sampai Kita terkecoh loh Antara Alwi Dengan Alawi Itu beda Kalau Alawihin Ya Itu adalah Keturunan Saidina Ali Karamullah Wajah Tetapi kalau Alwi Itu keturunan Alwi Bin Ubaidillah Para pemirsa Dan mendengar sekalian Rahimahumullah Pada saat Dicetak Diedarkan Ditulis Ya Dikarang oleh Mas Hanib Al-Atos Menantu Kiai Muhammad Rizik Sihab Ya Bahwa Beliau Mencantumkan Karangan Said Muradu Azabidi Arawadul Jali Beliau Memegang kitab ini Dan saya Beliau Memegang kitab ini Pada waktu itu Jujur saja Pada waktu itu Saya masih Megang PDF-nya Yang saya Print out Arawadul Jali Fi Ansabi Ali Ba'alawi Kalau yang Darul Fatah ini Beliau Habib Hanif Sudah Megang duluan Daripada saya Karena ini Abad 12 Ya maka Saya tidak Terlalu Memburu Ingin memiliki Kitab ini Yang saya Miliki Adalah kitab-kitab Nasab Yang terdahulu Mulai Abad 3 4 5 6 7 8 9 Setelah itu Baru kitab-kitab Sampai abad 14 Saya miliki Dan bahkan Ini Saya Sudah Ada di tangan Saya Kitab ini Ada Kekurangan Dan ada Kekeliruan Sekaligus Kemuskilan Itirop Gunjang Ganjing Kejanggalan Yang ada Di dalam Kitab ini Di antaranya Adalah Ya Bahwa Penyebutan Hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah Itu saja Sudah salah Salahnya Gimana Setelah Menyatakan Bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir Itu hijrah Ke Hadramaut Tetapi Sebelumnya Mengutip Ungkapan Tulisan Dari Imam Mabuhasan Al-Baidilya Mengatakan Bahwa Imam Ahmad Itu hijrah Ilal Masyrik Hijrahnya itu Ke arah Timur Nah Nah ini Ini juga Diluruskan oleh Sayyid Al-Wi Bin Bahir Al-Hadda Dan Ke arah Timur Itu Adalah Ke Indonesia Daerah Pakistan Sekarang Lembah Sungai Indus Yang Pernah Saya Bahas Khusus Pada Satu Video Dalam Kitab Ansabut Asyair Al-Arabiyah Bahwa Gelar Al-Muhajir Itu Karena Hijrah Dari Bagdad Ilah Undunus Tahun 313 Hijriah Bukan 317 Hijriah Nah Syed Murta Al-Zabidi Ini Menyebutkan Hijrah Ilal Masyrik Ke arah Timur Ya berarti Ya benar Bukan Ilal Januk Kalau Yaman Al-Muhajir Ilal Januk Pernah Saya Bahas Dan Berkali-kali Saya Ditentang Oleh Para Pendukung Ba'alawi Ya Gak apa-apa Namanya Kita Belajar Bersama Apakah Saya Menyalahkan Syed Murta Al-Zabidi Ya Tidak Mubliu Alim Al-Muhajir Mu'arrih Pamungkasnya Ahli Nasab Pada Kurun Abad Ke 12-13 Karena Yaitu Dari Saya Sampaikan Bahwa Orang Wali Atau Orang Alim Al-Muhajir Itu Bisa Salah Bisa Salah Mungkin Beliau Syed Murta Al-Zabidi Tidak Sengaja Atau Pas Ada yang Mengatakan Dalam Kondisi Sakit Pada Waktu Itu Setelah Sakit Beliau Sembuh Dan Sakit Lagi Dan Usia Beliau Pada Waktu Itu Ya Sangat Sepuh 70 Tahun Jadi Ya Wajar Ada Kesalahpahaman Namanya Orang Itu Tadi Tidak Ada yang Sempurna Yang Mengatakan Itu Kok Kritik Berani Kritik Seorang Pakar Nasab Enggak Yang Kritik Ini Habib Alawi Bin Tohir Al-Haddad Sendiri Begitu Juga Dikritisi Oleh Penahkik Kitab Arun Dujali Fina Sahbib Bani Alawi Muhammad Abu Bakar Ba'adid Nah Jadi Disebutkan Disini Juga Jadi Masalah Hijrah Itu Ada Kekeliruan Sayyid Murat Azab Menyebutkan Hijrah Itu Dari Medina Ke Basro Ini Waswabu Al-Aksu Yang Bener Adalah Sebaliknya Jadi Dikritik Sendiri Oleh Habib Alwi Bintuh Al-Haddad Wa'annaha Waku'at Fil'usur Saniyah Minal Kornis Salis Nah Yang Bener Adalah Minal Kornil Robi Seperti Yang Dicantumkan Oleh Dik Hanif Al-Attos Tapi Itu Tidak Ada Dalam Kitab Aslinya Karangan Dari Syed Muttad Azabiji Itu Tambahan Sendiri Taklikod Dari Habib Alwi Bintuh Al-Haddad Terus ada lagi Kekeliruannya lagi Wa'annal muhajira Khoro jama'awaladhi Ilal masyrik Yang bener memang seharusnya Ilal masyrik Masyrik Nah ini Dihuruskan Karena Hadramaut Itu Tidak Mungkin Timur Wassowabu Annahuma Ittajaha Januban Pernah Saya Bahas Terperinci pada Waktu lalu Bahwa Ya memang Makamnya Imam Ahmad Al-Abbah Itu Tidak Ada Di Husay Yisah Ceyoun Hadramaut Yaman Tidak Tetapi Ada Di Wadi Assalam Najaf Irak Masalah Hijrah Gelar Al-Muhajir Itu Hijrah Min al-Bagdad Ilal Indonesia Tahun 313 Hijri Itu Menurut Ansabul Asyair Al-Arabiyah Nanti Wassowabu Annahuma Ittajaha Januban Nanti Bukan Masyrik Kalau Menurut Saya Justru Malah Masyrik Ini Banyak Kejanggalan Kejanggalan Yang ada Dalam Kitab Aragul Jali Ini Termasuk Masalah Yang Menyangkut Cerita Dari As-Sharif Ali Bin Alwi Yang Menulis Surat Dikirimkan Kepada Syed Al-Azuwarkoni Kitab Surat Itu Dari Hadramaut Yang Menerangkan Tentang Anaknya Ada Tambahan Anaknya Yaitu Muhammad Maulad Dawilah Nah Bagaimana Bisa Muhammad Muhammad Ad-Dawilah Ini Maulad Dawilah Ini Belum Lahir Kok Imam Al-Zuarkoni Pengarang Kitab Al-Fakhri Ini Fafat Tahun 614 Hijri Belum Belum Lahir Kok Sudah Ditulis Disini Tidak Menyebutkan Tidak Ada Di Dalam Peta Allah Fahri Ini Gak Gini Ismail Bin Hussein Bin Muhammad Bin Hussein Bin Ahmad Al-Marwazi Al-Azuwarkoni Fafat Tahun 614 Hijri Tidak Mungkin Sama Dengan Saya Menyurati Cicit Saya Yang Akan Lahir Pada Tahun 2150 Bisa Kak Gak Masuk Akal Gak Logis Gak Masuk Akal Pengarang Kitab Al-Fakhri Fianna Sabit Talibin Syed Al-Azuwarkoni Fafat Tahun 614 Syed Muhammad Maulad Dawilah Ini Bagaimana Kok Bisa Kirim Surat Ada Katanya Dari Khadram Maud Adi Syarif Ali Bin Alwi Ini Menuris Surat Mengirimkan Surat Kepada Syed Al-Nasabah Al-Azuwarkoni Ini Tidak Masuk Akhir Fain Muskil Latun Waqat Aurad Wiskalat In Alay Fita Aliki Suhaif 125 Jadi Ini Termasuk Kejanggalan Kejanggalan Yang Paling Mencolok Adalah Ketika Di Halaman 119 Di antaranya Di antaranya Masih ada Kesempatan Ali dan Hussein Karena Di antaranya Minhum Tapi kalau Sudah Disebutkan Min Salah Satibanin Ya sama Seperti Ubaidillah Atau Abdullah Min Salah Satibanin Basri Alwi Dan Jadid Berarti Tidak ada Tambahan Lagi Jadi Khosren Di Hasr Abul Qasim Al-Aba An-Nafad Kila Kanet Tajir Bin Nafti Fasum Bin Nafad Kila Kanalahu Ayud Muhammad Min Agbi Al-Hasan Bin Muhammad Ali Muhammad Seterusnya Sampai Wa Abdullah Jadi ada Dua putranya Imam Ahmad Al-Abah Tidak menyebutkan Ali Dan Hussein Wakila Bit Tazwir Ubaidillah Hakadahakahu Mus'ab Az-Zubairi Ini diceritakan Oleh Mus'ab Az-Zubairi Ya Mus'ab Az-Zubairi Itu Wafatnya Tahun 236 Imam Ahmad Al-Abah Itu Belum Lahir Ayo Bagaimana Ini Kok sudah Mengatakan Bahwa Putranya Imam Ahmad Al-Abah Itu Ada Dua Diantaranya Yaitu Muhammad Dan Abdullah Atau Ubaidillah Ini Kata Beliau Langsung Syed Muhammad Murdaduh Az-Zabidi Siapa yang Mengkritisi Ini Ya termasuk Beliau Habib Muhammad Alwi Bintuhir Al-Haddad Dan juga Muhammad Abu Bakar Ba'adad Hakahu Musab Az-Zubairi Wakot Namin Mu'asiri Dan Musab Az-Zubairi Itu Hidup Sezaman Semasa Dengan Imam Ahmad Dan Imam Mubadil Ini Tidak Masuk Hakal Imam Musab Az-Zubairi Az-Zubairi Itu Memiliki Karangan Kitab Nasab Quresh Nasab Quresh Dan Termasuk Juga Syed Murdaduh Az-Zabidi Menyebutkan Abu Nasar Al-Bukhori Nah Ini Kitanya Sirusil-silah Abad keempat Sebenarnya Ini Si Sirusil-silah Al-Alawiyah Fiyanasah Bisadah Al-Alawiyah Az-Zubairi Abinasar Sahal Bin Abdillah Al-Bukhori Jadi Kalau Al-Bukhori Ini Bukan Imam Bukhori Muslim Bukan Tapi Bukhori Kitab Nasab Sirusil-silah Karangan Az-Zubairi Nasar Abdullah Al-Bukhori Kalau Ini Bisa Dikatakan Sezaman Ya Sampai Hidup Tahun 341 Lah Wafatnya Imam Ahmad Al-Alawiyah Itu 345 Ya Ini Mungkin Bisa Sezaman Tapi Tidak Menyebutkan Disini Imam Ahmad Al-Alawiyah Di dalam Kitab Sirusil-silah Al-Alawiyah Ini Inilah Inilah Yang Terjadi Kejanggalan Iskal Tidak Masuk Akal Tidak Masuk Akal Ini Mus'ab Az-Zubairi Itu Wafat Tahun 236 Hijriyah Imam Ahmad Al-Abbah Itu Wafat Tahun 345 Hijriyah Imam Ubedillah Itu Wafat Tahun 383 Hijriyah Imam Al-Wi Itu Wafat Tahun 400 Hijriyah Imam Basri Itu Wafat Tahun 400 Hijriyah Juga Ini Jadi Ini Tidak Masuk Akal Kalau Hanya Berpegang Tugu Pada Satu Kitab Saja Ar-Rodul Jali Nanti Akan Gagal Paham Misunderstanding Tapi Kalau Ada Kita Pendukung Lainnya Maka Oh Ternyata Yang Namanya Orang Itu Bisa Salah Al-Insan Mahalul Khotok Wannisyan Manusia Itu Tempat Salah Dan Lupa Termasuk Saya Apalagi Saya Yang Mencerah Kitab Ihya Ulumudin Yang Mengarang Kitab Tajul Arus Bisa Salah Tapi Yang penting Tidak Boleh Bohong Di Antaranya Lagi Adalah Tentang Imam Basri Atau Ismail Putranya Imam Ubadillah Atau Abdullah Ini Disebutkan Disini Asyarif Salim Bin Basri Ini Cucu Dari Ubadillah Ya Coba Kita Bermain Matematik Ya Cucunya Imam Ubadillah Itu Wafat Tahun 604 Hijri Ayo Masuk akal Jaraknya Terpau Jauh Oke Imam Basri Itu Meninggal Tahun 400 Berarti 204 Tahun Baurim Salim Bin Basri Meninggal Ini pun Tidak Masuk akal Siapa Yang Mengkritiknya Beliau Sendiri Hafib Ali Bin Doher Al-Khadat Dalaman 125 Kitab Ar-Raudul Jali Finasabi Bani Alaw Ini Jadi Ini disebutkan As-Sakof Al-Burqa Sojfah 67 Mabada Sirid Al-Gurur Jadi Kitab Al-Gurur Ini Terus Dicantumkan Semua Al-Gurur Yang sebut Kitab Nasab Itu Saling Terkait Saling Terhubung Satu Sama Lain Walaupun Jauh Jaraknya Letaknya Lokasinya Jadi Enggak boleh Wah Mungkin Karena Imam Fahru Rozi Berada di Roy Teheran Iran Enggak mendengar Kabar Bahwa Imam Ahmad Al-Abbah Itu mempunyai Anak Ubedillah Yang ada di Hadro Maut Jangan Berandai-andai Jangan Membuat Andai-andai Asumsi Sendiri Ya Sama Seperti Abad 3 4 5 6 7 8 9 Itu memang Ubedillah Bukan anaknya Imam Ahmad Al-Abbah Belum tentu Yang tidak disebutkan Itu tidak ada Ini namanya Ngarang Sendiri Berarti Kalau begitulah Mengatakan bahwa Imam-imam Nasab Nasabah Pakar Nasab Abad 3 4 5 6 7 8 9 Itu bodoh-bodoh Semua Gak paham Sejarah Gak paham Areh Gak paham Lokasi Bahkan nanti Bisa mengatakan Uang sekelas Syait Murta Azabidi Tidak paham Peta Bagaimana Uang mengatakan Sarf Al-Baidili Hijrah Ilal Massey Padahal Yaman Hadramaut Itu Ilal Janub Loh Beda kan Bertolak Belakang Sama dengan Saya begini Saya orang Surabaya Mau ke Jakarta Tapi saya Lewat Bali Bagaimana Bisa Atau Saya lewat Kalimantan Dulu Ini namanya Bulut Bin Ruwet Mempersulit Dan Menjadikan Rumit Sendiri Itu Gampangannya Begitu Jadi Ada Kejanggalan Kejanggalan Yang ada Di dalam Kitab Karangan Syait Murta Al-Baid Ar-Rawdul Jali Fi Nasabi Bani Alawi Ataupun Ar-Rawdul Jali Fi Ansabi Ali Ba'alawi Terbitan Darul Kinan Dan ini Terbitan Darul Fatah Jadi Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Rujuan Utama Kitab Ar-Rawdul Jali Ini Kalau Sudah Kelihatan Begini Tapi Walaupun Begitu Yang namanya Keyakinan Ya Terserah Sudah Saya Sampaikan Bahwa Ini Ada Kesalahan Kesalahan Tidak Hanya Saya Yang Menyampaikan Termasuk Ini Paklik Yang Ditulis Di Kaki Catatan Kaki Yaitu Ditulis Oleh Syait Alawi Bintohir Al-Hadda Begitu Juga Ditahkik Lagi Oleh Muhammad Abu Bakar Abdullah Darul Fatah Inilah Keleman Atau Kekurangan Kejanggalan Kejanggalan Dalam Kitab Ar-Rawdul Jali Yang dijadikan Begangan Oleh Ba'alawi Yang Mengatakan Berkeyakinan Bahwa Nasab Mereka Soh Sohih Soh Wang Kitab Arawdul Jali Ini Sendiri Juga Tidak Sohih Mohon Maaf Tidak 100% Sohih Siapa Yang Tidak Mensohihkan Ya Termasuk Habib Tohir Mat Alwi Bintohir Al-Hadda Sendiri Didukung Lagi Oleh Muhammad Abu Bakar Basib Yang Menakit Kitab Ini Jadi Semua Ada Kekurangannya Ya Bisa Salah Tidak Boleh Bisa Salah Yang Penting Tidak Boleh Bohong Semakin Dibuka Nasab Ba'alawi Ini Semakin Terkuat Kejanggalan Dan Kelemahannya Semakin Ditelusuri Semakin Masuk Kedalam Semakin Banyak Kejanggalan Kejanggalan Dan Kekurangan Kekurangan Nah Ini Sebenarnya Tidak Boleh Terjadi Terus Banyak Yang Menafikan Kitab Asyajarah Al-Mubarokah Karya Imam Fahrutin Ar-Razi Kitab Asyajarah Al-Mubarokah Itu Sudah Jadi Pegangan Pakar Para Pakar Nasab Termasuk Yang Menaklip Kitab Ar-Rodul Jali Ini Juga Memakai Atau Menggunakan Kitab Asyajarah Al-Mubarokah Sekelas Habib Yusuf Jamalul Dalam Abnaul Imam Bimisraw Al-Hussein Ini Juga Menyebutkan Kitab Asyajarah Al-Mubarokah Dijadikan Rujukan Semua Mulai Dari Kitab Sirus Sil-Silah Kitab Al-Mu'akobin Tadrib Al-Ansab Al-Majdi Al-Fakhri Asyajarah Al-Mubarokah Al-Asili Um Dadut Talib Baik Yang Surah Wustah Ataupun Kubrut Semua Dipakai Probi Alawiah Kan Mencoba Untuk Tidak Memakai Kitab Karangan Dari Ulama Syiah Loh Bagaimana Saya Menurut Al-Zabidi Ini Sunni Ya makanya Kitab Syiah Bagaimana Semua Kitab Nasab itu 90% Berasal dari Kalangan Syiah Itu kan Sekali lagi Tidak semuanya Sesat Ada Syiah Jafariyah Syiah Al-Bed Nanti akan Kita bahas Pada sisi yang lain Para Pemirsa Dan pendengar Sekalian Rahimakumullah Kembali Kepada Bahasan Tentang Kejanggalan Yang ada Dalam Kitab Arawadul Jali Tentang Hijrahnya Imam Ahmad Al-Abdah Jadi Hijrahnya Itu Hilal Masyrik Sesuai Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Asyaraf Al-Bedili Selain Yang Tercantum Dalam Kitab Tahribul Ansat Ada Kitab Lain Katanya Seperti Itu Tetapi Sampai Sekarang Ini Tidak Pernah Dan Belum Bisa Ditemukan Kitab Karangan Asyaraf Al-Bedili Itu Selain Tahribul Ansat Semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas Segara Kekliruan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh How did the How did the Is lo Is Is Is